jenis kelapa Minion tapi sebenarnya ini lebih cenderung ke kelapa besar tapi ukurannya kecil ini awalnya menggunakan media air dengan posisi ditanam terbalik ini jenisnya kelapa besar sehingga lepahnya dan daunnya juga besar kita coba dikerdilkan dengan posisi menanam terbalik seperti ini dari media air kemudian kita pindahkan ke media pasir jadi ini media pasir yang terlebih dahulu dicuci pasirnya bersih kemudian menggunakan bekas air mineral botol air mineral ini akarnya sudah cukup bagus teman-teman sudah warnanya coklat sudah cukup tua batoknya saya ada pernis ini daunnya lepahnya sudah banyak ini baru dipotong hanya beberapa dan saya pruning di pruning saja tidak dipotong pelepahnya tapi di kunduli jadi ininya apa namanya daunnya dengan cara seperti ini bisa mengurangi risiko pembusukan pelepah yang kadang-kadang bisa menimbulkan kematian jika ini tidak dipindahkan ke media tanah maka suatu saat nutrisinya disini habis maka dia akan habisan nutrisi karena pasir ini sama sekali tidak ada nutrisinya teman-teman jadi sudah saatnya harus pindah ke media tanah nah dari pengalaman kalau langsung dipindahkan dari media air ke media tanah itu sering akar tidak bisa menyesuaikan secara langsung dan sering terjadi pembusukan oleh sebab itu saya lebih suka dari media air pindah dulu ke media pasir baru nanti setelah beberapa bulan di media pasir dipindahkan ke media tanah demikian penemuan informasi ini pengalaman ini bermakna khususnya bagi para pemula simak videonya kita pindahkan ke sepatu baru atau ke media tanah dengan tidak meninggalkan tidak membuang pasirnya walaupun harus dibuang hanya sebagian sehingga nanti dia ketika beradaptasi dengan tanah sudah tidak kaget lagi nah begitu teman-teman kita akan simak videonya sampai rumpas rumpas selamat menikmati 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton